Football Premier, media asal Belanda menyebut jika Indonesia merupakan negara sepak bola yang tengah berkembang. Bahkan mereka menyebut, timnas Indonesia sebagai raksasa tim sepak bola yang tengah tidur pulas. Ini artinya suatu saat timnas Indonesia bisa bangkit dan menjadi tim besar di dunia. Hal itu diucapkan presenter Football Premier dalam program podcast Doné DL bersama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zelstra. Karena seperti yang saya bilang, ini adalah negara sepak bola yang besar dengan penggemar yang luar biasa. Raksasa yang sedang tidur sebenarnya, kata presenter berbicara dengan Mauro Zelstra. Komentar itu diucapkan saat sam presenter bicara soal pemain naturalisasi yang tengah gencar masuk ke skuad Sintayong. Menurut dia, banyaknya pemain naturalisasi bakal membuat timnas Indonesia berkembang dengan cepat. Menurut Football Premier, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi paling tidak 10 tahun lagi. Piala Dunia 2026 mungkin terlalu dini, juga karena drawing kualifikasi yang ketat. Namun Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia, mungkin dalam 10 tahun ke depan, kata presenter itu. Di satu sisi, media Belanda juga dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari The Oranje. Yang dimana dalam ulasannya menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas seperti Tom Hayerela untuk melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Miss Hilgers, Tom Hayere dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Imbu mereka. Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda yang memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari tim Oranje tersebut. Tentunya, banyaknya pemain keturunan dari Belanda tersebut tentunya akan memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level permainan skuad Garuda. Terlebih, apa yang mereka ucapkan tentang timnas Indonesia raksasa yang tertidur pulas, kemungkinan itu akan segera terwujud dengan banyaknya pemain keturunan yang bersedia membela skuad Garuda. Kini, timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam dua pertandingan awal, skuad Garuda mampu mengimbangi raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan juga Australia. Meski begitu, Indonesia juga masih berpotensi untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang. Terlebih, di dua laga tersebut tim besutan Sintayong itu akan diperkuat oleh dua pemain keturunan baru yaitu Miss Hilgers dan Eliano Rajenders yang proses naturalisasinya diperkirakan rampung sebelum matchday ketiga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini.